Al-Fatihah Al-Fatihah Untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Kita butuh Taufik dari Allah Kita butuh kepada hidayah Kita butuh kepada Allah memang benar-benar menginginkan Kebaikan untuk kita Karena berapa banyak manusia yang Allah anugerahkan kepadanya ni'mat Allah anugerahkan Kepadanya kesehatan Allah anugerahkan kepadanya Kekayaan Dia memiliki harta yang banyak Tapi Allah tahan darinya Nikmat hidayah Nikmat bisa merasakan manisnya iman Nikmat bisa merasakan betapa indahnya ibadah kepada Allah Indahnya bersyukur terhadap nikmat yang Allah berikan Sehingga apa? Mereka terus dan terus terlena Terus dan terus merasa tidak puas dengan apa yang telah mereka miliki Terus dan terus jauh dari Allah Terus dan terus mengejar dunianya Sampai mereka lupa tujuan sebenarnya dari mereka dihidupkan Allah beri ibadah kepada Allah Tidaklah ku jadikan jin dan manusia Melainkan untuk beribadah kepada aku Allah akbar Kau muslimin yang dimuliakan Allah Di kesempatan hari yang berbahagia ini Dalam acara kita di Nu'min Sa'ah Kita akan membahas tujuan ini Tujuan kita diciptakan oleh Allah Tujuan manusia itu dan jin itu ada Sebagaimana dalam ayat yang tadinya kita bacakan Dan sebagaimana Nabi-Nabi Diutus Nabi dan Rasul itu diutus Laqad ba'asna Di kulli ummat Ayya'budullah Wajdanibut ta'ud Setiap Nabi-Nabi itu Atau Rasul itu diutus Tidaklah setiap Nabi-Nabi dan Rasul itu diutus kepada kaumnya Tak lain tak bukan Mereka cuma punya satu misi Walaupun syariat yang mereka bawa berbeda-beda Tapi yang satu ini sama Dari Rasul yang pertama kali diutus Itu Nabi Nuh Sampai akhir zaman Atau Nabi yang terakhir Rasul yang terakhir adalah Nabi Muhammad Tujuan Tak lain tak bukan hanya satu Dari begitu banyak Nabi dan Rasul Misi mereka hanya satu Yaitu bagaimana manusia Hanya mengesahkan Allah Mentawitkan Allah Ini tujuan Kalau kita tanya kepada syariat Syariat mungkin berbeda-beda Hukum yang mereka bawa mungkin berbeda-beda Atau cara sholatnya mungkin berbeda-beda Tapi kalau dalam perkara Mengesahkan Allah cuma satu Cuma satu Yaitu bagaimana manusia kembali Dari pitrahnya Dari dia menyembah Kepada selain Allah Menyembah kepada mahluknya Allah Kepada patung Hewan Atau bahkan kuburan Atau bahkan pohon-pohon yang besar Mereka semua berda'wah Bagaimana manusia ini Dari menyembah Atau beribadah kepada mahluk Kepada Tuhan yang menciptakan mahluk Ini tujuan Mungkin kita pernah sering mendengar Ini dakwah masalah tauhid Adalah perkara yang sudah Jadul Atau perkara yang sudah lama Perkara yang mungkin Mereka anggap suatu yang Sudah usang Bukan zamannya lagi mendakwakan Masalah tauhid Maka kita katakan Tidak wahai saudaraku Selagi masih ada Orang-orang yang menyeru Selagi masih ada Orang-orang yang berkeyakinan Selagi masih ada Orang-orang yang menyimpangkan Akidahnya Kita masih dapati Orang-orang Yang memberikan sesajenan Persembahan ke laut Menanam kepala Sembelihannya Begitu kerbau Kambing Atau apa saja Yang mereka adalikan Ini adalah Bentuk syukur kita Tapi hakikatnya Mereka berikan kepada Selain Allah Ini ada kesirikan Ini berarti Minimnya ilmu mereka Tentang tauhid Tentang harusnya Mengesahkan Allah Ketika kita masih dapati Ada orang-orang yang Berkeyakinan bahwasannya Ini adalah hari sial Ini adalah pertanda-pertanda sial Ketika ada yang meyakini Angka 13 adalah sial Atau meyakini Perkara-perkara seperti Ramalan bintang Jodiak dan lain sebagainya Ini berarti sangat butuh Lagi tauhid untuk kita dawahkan Untuk kita pelajari Untuk kita dalami Karena tauhid Adalah perkara Yang amat Sangat penting Dan para orang tua Tidak boleh Menganggap ini Suatu yang ringan Sepele Karena ini adalah perkara Yang berat Perkara asasi Yang dikatakan Sebanyak apapun Dosa manusia itu Yang dia kerjakan Kepada Allah Tapi ketika dia Mentawidkan Allah Maka dia masih Bisa masuk Kedalam surga Tapi ketika Dia melakukan Perbuatan syirik Mensyirikan Allah Tidak ada baginya Surga Allah Tidak mengampuni Dosa syirik Dan mengampuni Dosa selainnya Bagi siapa yang Allah Inginkan Kau mesti Milih yang dimuliakan Allah kita akan lanjutkan InsyaAllah Setelah beberapa Jeda berikut ini Ya baik Kau muslimin Yang dimuliakan Allah Kita lanjutkan Kembali Dalam Acara kita Di Nu'min Sa'ah Yang kita Membahas Tentang Betapa Urjennya Betapa Pentingnya Mengetahui Atau Mempelajari Masalah Tauhid Ya mungkin Kita sudah sering Mendengarnya Tapi belum tentu Belum ada jaminan Kita sudah bersih Sudah murni Sudah benar-benar Tahu Bagaimana sih Sebenarnya Yang dimaksud Dengan Tauhid itu Yang mana Tauhid Pengertiannya Ifradillah Mengesahkan Allah Dalam hal apa Firubiubiyati Kita mengesahkan Allah Dalam perkara Rububiyahnya Artinya Kita yakin Dan ini Biasanya Semua orang Sudah meyakini Ketika kita tanya Orang-orang yang di luar Islam Baik itu Yahudi Atau Nasrani Siapakah yang menciptakan Bumi Siapakah yang menciptakan Segala sesuatunya Mereka akan menjawab Dengan yakin Allah Artinya apa Dalam perkara Rububiyah Fitrahnya manusia Itu meyakini Dengan sebenar-benar Keyakinan Bahwasannya Yang menciptakan Segala sesuatunya Adalah Allah Namun yang kedua Nah ini seringkali Tersalahkan Seringkali Dipalingkan Seringkali Disini Kenanya Manusia Yaitu Dalam perkara Beribadah Kepada Allah Masih banyak Keyakinan-keyakinan Ketika kita Beribadah Kepada Maka pentingnya Pentingnya Ibadah itu Syarat diterimanya Adalah Tauqibiyah Mutaba'ah Syarat diterima Adalah mutaba'ah Mengikuti caranya Nabi beribadah Artinya apa Kita baru benar Dalam perkara Uluhiyah Ketika kita Mengikuti Bagaimana caranya Nabi beribadah Kena jelas Nabi telah Mengatakan Kepada kita Pesannya jelas Disana Man amila amalan Naisa alaihi amrun Apah warotun Barang siapa Yang dia beramal Barang siapa Mengerjakan Suatu perkara Yang tidak ada Pada kami Dalam hal Perkara agama Ini harus kita Ketahui Dalam hal Perkara agama Bukan perkara Perkara dunia Artinya yang berhubungan Dengan masalah Ibadah Masalah agama Tidak ada Contohnya dari Nabi Kita produksi Sendiri Kita buat Buat sendiri Karena kita Beranggapan Ini baik Maka Bahwa warotun Dia akan tertolak Dia tidak akan Diterima Jadi buat apa Kita capek-capek Lelah Berletih-letih Namun sia-sia Bahkan Dihawatirkan Kita malah Mendapat dosa darinya Karena sadar Tidak sadar Seolah-olah Kita mengatakan Kepada Nabi kita Ya Rasulullah Ini ada Amalan Yang belum Kau ajarkan Tapi baik Padahal Nabi Sudah mengatakan Kepada Para sahabatnya Dalam hadisnya Jelas Nabi katakan Tidaklah segala Sesuatu Yang mendekatkan Kalian ke dalam Surga Dan menjauhkan Kalian dari neraka Melainkan Telah kukabarkan Semuanya Artinya kita cukup Mengikuti Mutabah Dalam hal Perkara Uluhiyahnya Allah Artinya Kita hanya Betul-betul Mengesahkan Menghususkan Hanya untuk Ibadah kita Ketika kita Masih dapati Seperti yang Awal kita Singgung tadinya Ada orang yang Dia Beranggapan Ini adalah bagian Rasa syukur kita Menyembelih Kurban Menyembelih Hewan sembelihan Seperti baik itu Kambing Ataupun Kerbau Lembu Dan lain sebagainya Kemudian Ya mungkin Dagingnya kita Makan Kemudian Kepalanya Tapi kita Tanam di Bumi Atau kita Hanyutkan di Laut Dalam Artian Syukuran Laut Nah ini Tidak Benar Ini adalah Perkara Yang syirik Bahkan Bukankah Kita pernah Tahu Tentang Hadis Orang Yang dia Masuk Surga Dan Masuk Neraka Gara-gara Lalat Ya ini Menunjukkan Betapa Pentingnya Tauhid Itu Padahal Lalat adalah Hewan yang Sepilih Bahkan Ya mungkin Tidak ada Harganya Tidak ada Apa namanya Orang yang Menganggap itu Suatu yang Berharga Dari Lalat Ketika ada Dua orang pemuda Yang melewati Suatu kaum Kaum tersebut Terkenal dengan Kaum yang Bengis Yang mereka Tidak akan Membiarkan Lewat Kecuali Telah memberikan Persembahan Untuk Apa mereka Dewa mereka Maka ketika Dua pemuda ini Ditangkap Diperintahkan Berikanlah Oleh kalian Persembahannya Maka mereka Mengatakan Tidak Kami tidak Punya Persembahan Apa yang Untuk kami Berikan kepada Tuhan kalian Atau Dewa kalian Maka Pemimpin kaum itu Juga mengatakan Berikanlah Walaupun Hanya Seekor Lalat Maka Orang yang Pertama Dia berikan Dan dia Dibebaskan Orang yang Kedua Dia tidak Berikan Kemudian Dia Dibunuh Dipotong Orang yang Pertama Yang dibebaskan Ini gak lama Dia mati Dan dia masuk Geraka Padahal gara-gara Seekor Lalat Dan orang Yang kedua Yang dia gak Mau memberikan Persembahan Walaupun hanya Seekor Lalat Dia masuk Surga Ini menunjukkan Betapa Urgennya Masalah Tauhid Bukan masalah Berapa Persembahan Yang diberikan Bukan masalah Sepilih Tapi masalah Keyakinan Masalah Akidah Ketika dipalingkan Kepada selain Allah Maka disitu Dia mendapatkan Konsekuensi Yang Sangat Dia sesalkan Nantinya Karena Berhubungan Dengan Tauhid Berhubungan Dengan Akidah Berhubungan Dengan Masalah Iman Tidak ada Tauh menawar Dalam perkara Tersebut Karena boleh jadi Seseorang Seberapa Banyak pun Dosa yang Dia miliki Ketika Dia memiliki Akidah Iman Keyakinan Dan Dalam Dosa tersebut Tidak terdapat Dosa Syirik Maka Dia masih Bisa Masuk Surga Sebagaimana Insyaallah Nanti Kita akan Bahas Hadisnya Tentang Ini bisa Menjadi Hiburan Bagi kita Kita merasa Mungkin Kita banyak Dosa Tapi Minimal Kita tidak Melakukan Dosa Yang Amat Sangat Dibenci Alhamdulillah Insyaallah Kita masih Bisa Masuk Surga Kita akan Lanjutkan Setelah Beberapa Jodoh berikut Ini Ya baik Kau muslimin Yang dimuliakan Allah SWT Kita lanjutkan Di segmen Yang terakhir Kita akan Membahas Apalagi Ketaman Dari Tauhid Tersebut Yang ini Mungkin Bisa Menjadi Sesuatu Kalimat Atau Hadis Kabar Gembira Dan Agar Tidak Berputus Asa Bagi Kita Yang Mungkin Merasa Atau Saudara-saudara Kita Yang Mungkin Merasa Sudah Banyak Melakukan Dosa Dan Merasa Tidak Ada Ampunan Baginya Tidak Coba Dengar Hadis Ini Rasulullah Bersabda Dalam Sebuah Hadis Kudsi Kudsi Artinya Ini Adalah Lafaz Yang Langsung Dari Allah Dalam Hadis Ini Rasulullah Atau Allah Berfirman Ya Bani Adam Inna Kalau Ataytani Bikra Bil Ardi Khataya Summa Lakitani La Tusrik Bihi Syai'an La Ataytuka Bikra Biha Mangfirah Allah Katakan Dalam Hadis Ini Wahai Hambaku Wahai Umat Manusia Wahai Anak Adam Seandainya Kalian Datang Kepada Aku Dengan Dosa Coba Lihat Dengan Dosa Sepenuh Bumi Artinya Dosa Yang Luar Biasa Banyaknya Tapi Dosa Tersebut Di Dalamnya Tidak Terdapat Dosa Syirik Maka 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 Allah Akan Datang Kepada Kalian Dengan Ampunan Sebanyak Itu Pula Allah Akbar Coba Lihat Betapa Ar-Rahman Rahimnya Allah Betapa Sayangnya Allah Kepada Kita Kepada Hambanya Yang Kita Terus Berbuat Maksiat Kepada Allah Tapi Allah Terus Memberikan Ampunan Untuk Kita Ya Allah Terus Memberikan Peringatan Peringatannya Menunjukkan Kasih Sayangnya Tidak Cukup Untuk Kita Berhenti Dalam Perkara-perkara Tersebut Dalam Hadis Rasulullah Juga Pernah Bersabda Yang Artinya Rasulullah Katakan Allah Akan Perintahkan Kepada Malaikat Untuk Melihat Dan Mencari Hamba-hambanya Yang ada Di dalam Neraka Mengeluarkan Dari neraka Apabila Di dalam Hati Mereka Ada Walaupun Sebesar Bididara Kita sering Membahas Bididara Yang dia Sangat Kecil Yang seseorang Misalnya Memiliki rumah Yang memiliki Lobang Atau Ventilasi Angin Atau Jendela Atau Juga Rumah Tepas Misalnya Itu Mungkin Ketika Pagi Hari Masuk Sinar Matahari Kita Akan Melihat Seperti Debu Yang Pertebangan Ada Ulama Menafsirkan Seperti Inilah Bididara Bididara Atau Juga Ada Menafsirkan Bididara Bididara Nah Di sini Dalam Hadis ini Dikatakan Allah Akan Mengeluarkan Penduduk Neraka Orang-orang Yang ada Di dalam Neraka Yang Mana Di dalam Hati Mereka Ada Sebesar Walaupun Hanya Sebesar Bididara Dari Keimanan Kepada Allah Allah Bebaskan Dia Allah Kenampuni Ketika Tubuhnya Sudah Menjadi Gosong Kering Maka Kembali Allah Pulihkan Keadaannya Tunjukkan Masukkan Dicuci Dengan Sungai Kehidupan Seperti Itu Luar Biasanya Kita Juga Masih ingat Hadis Lainnya Ini Masih Menceritakan Tentang Keutamaan Keutamaan Tauhid Yang Dengannya Membuat Kita Semakin Bersemangat Dan Tidak Putus Asa Walaupun Banyak Memiliki Dosa Hadis Yang Rasulullah Sampaikan Tentang Hadis Bitokoh Kartu Yang Luar Biasa Bitokoh Ini Yang Malah Ketika Hamba Tersebut Ditunjukkan Kepada Dia Si Jilat Catatan Amalnya Sejauh Mata Memandang Dosa Yang Yang Tertunduk Pasrah Karena Dia Yakin Dia Masuk Neraka Melihat Catatan Yang Begitu Banyak Amal Diletakkan Di Satu Sisi Nizan Timbangan Yang Dia Tidak Sanggup Melihatnya Kemudian Allah Datangkan Kepadanya Sebuah Kartu Bitokoh Yang Di Dalamnya Terdapat Kalimat La Ilaha Ilallah Maka Dia Bertanya Ya Allah Apalah Artinya Kartu Bitokoh Ini Dibandingkan Dengan Sejilat Catatan Amal Buruku Sejauh Mata Memandang Maka Allah Terletakkan Di Sisi Lain Dari Nizan Tersebut Imbangan Tersebut Maka Terangkat Sejilat Tersebut Lebih Berat Kartu Bitokoh Yang Terdapat Di Karena Tauhidnya Kepada Allah Karena Murninya Akidahnya Dia Tidak Memiliki Dosa Menyekutukan Allah Maka Allah Ampuni Dosa Dosanya Walaupun Sejauh Mata Mandang Allahu Akbar Disini Menunjukkan Kau Muslimin Yang Dimulayakan Allah Betapa Pentingnya Memurnikan Akidah Kita Betapa Pentingnya Kita Belajar Tauhid Memeriksa Setiap Amalan Yang Kita Kerjakan Memeriksa Mengkoreksi Akidah Keyakinan Yang Selama Ini Yang Mungkin Kita Tidak Sadari Maka Ada Doa Rasulullah Yang Mengatakan Ya Allah Aku Berlindung Meminta Ampun Kepadamu Terhadap Syirik Yang Aku Ketahui Dan Syirik Yang Aku Tidak Ketahui Artinya Apa Ada Syirik Syirik Yang Mungkin Kita Tidak Terasa Oleh Kita Sangat Halus Maka Kita Katakan Da'wah Atau Belajar Tauhid Itu Terus Kita Lakukan Sampai Akhir Selama Masih Ada Syaitan Selama Hidup Masih Hidupnya Iblis Karena Tujuan Utama Mereka Adalah Memalingkan Hamba Hambanya Allah Dari Tauhid Kepada Kesirikan Karena Dosa Syirik Membuat Dia Kekal Di Dalam Meraka Dosa Syirik Membuat Dia Berada Atau Masuk Dalam Meraka Maka Kita Berharap Bermohon Kepada Allah Kiranya Al-Ambuni Dosa Dosa Kita Bertobat Dari Dosa Syirik Yang Kita Lakukan Meminta Kepada Allah Jaga Akidah Kita Dalam Keimanan Yang Benar Mudah-mudahan Bermanfaat Kau Muslimin Yang Dimulihakan Allah Kita Tutup Dengan Doa Kepat Majlis Subhanallah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K.